Hai guys, balik lagi di Liga Game TV dan hari ini gue bakal ajak kalian untuk diajarin bareng Dimas, yaitu tips and trick menggunakan auper atau sniper di CSGO Hai, balik lagi sama gue, disini kalian udah liat gue lagi sambil main dan sebenernya disini gue pengen ngasih tau how to be a good auper, bukan berarti jago dalam pake AWP ya tapi gimana sih jadi pengguna AWP itu yang baik Nah disini gue pertama pengen kasih tau yang pertama adalah Dapet poinnya, Belle? Dapet Apa? Yang pertama ngeliat ke B, atau banana And then Kalian bisa Oke, apa 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 Bisa apa namanya, bisa nge scope dari car ya Bukan, gini maksudnya adalah yang gue kasih liat tadi Apa dong, ngasih tau dong Ya apa kan gue ngasih tau Nah, lo liat kayak gini Dua kali Satu kali, dua kali Nah, intinya adalah Walaupun kalian menggunakan AWP Kalian itu gak selalu harus menggunakan double scoping Karena menggunakan double scoping itu Itu bisa menutup ruang lihat kalian Kayak misalnya ini pake satu scope Ini dua scope Nah, kalian gak akan ngeliat yang datang dari second meet Jadi, menggunakan satu kali scope itu Sudah cukup efektif Sangat efektif Lebih efektif menggunakan satu scope Penggunaan double scoping itu Lebih digunakan untuk kalian Melihat sesuatu Kayak misalnya kalian udah sendirian nih Kalian gak tau di depan ada apa Kalian pake double scoping Lebih dekat, lebih jelas Gak ada siapa-siapa Lepas Tergantung tipe AWPernya dong Menurut temen gue Temen gue udah bilang Gimana? Tipe AWP tuh ada dua Oke Satu Defender Atau satu Attacker Ya, itu gimana ya Itu kan lebih ke gameplay ya Kalau dari gue sih Disini pengen ngasih saran Kalau AWP tuh Lebih efektif Kalau lo Misalnya kan gini nih Nah, ini lo bisa ngeliat ke Itu ya di arah sana Di T-RAM Teroris RAM nya Itu dengan menggunakan double scope Itu lebih enak Bisa ngeliat dengan jelas Dengan satu Mungkin gak terlalu jelas Tapi udah keliatan gitu Nah Maksudnya disini adalah Penggunaan double scoping itu Lebih untuk Apa ya Ngeliat dulu Nge-peak Ada apa sih di depan sana gitu Kalau misalnya satu kan kayak Lo ngeliat ada musuh disini Yaudah cukup aja segini Tapi misalnya lo Dua kali kayak gini Kan gak tau yang dari Sebelah sana Sebelah kiri sana Ada siapa gitu Maksudnya Gunaan double scoping itu Ya conditional Ketika lo pengen Ngeliat sesuatu aja Nah, kalau untuk Yang single scoping Kayak gini Lebih untuk Cari targetnya Pengen ngebunuh target Kalau misalnya udah deket Tapi lo pake dua scoping kayak gini Kan gak tau ada dimana Nah Lebih ke view Temen gue Temen gue ya Dia tuh emang yang bilangnya begini Kalau mau pake hopper Kalau harus pilih Mau jadi attacker Atau mau jadi defender Mau dibakang Atau mau mau judul Kayak gitu Hmm Hmm Dan Gimana Harus Ada dua tipe juga sih Tipe yang quick scoop Atau yang Kayak tadi lo bilang Double scoop gitu Oke 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 Nah Untuk yang keduanya adalah Dari gue itu Apa? Adalah Nih Gue cari position dulu Nah Misalkan Kalian bermain cari Hmm Bermain di Ini ya Di Inferno Di Terroricide Pertama Ketika kalian mau beli AWP Itu Pastikan Cuman lo pengguna AWP Kenapa? Karena menggunakan AWP itu Cukup satu Kalau menurut gue At least maksimal dua Kalau misalnya lebih dari dua Sampai tiga Itu udah kayak gak efektif Itu saran gue Jadi misalkan lo mau beli AWP nih Bel Jadi Lo bilang Gue mau pake AWP Done Cukup gitu Jadi jangan ngebiarin Jangan kasih yang lain pake Bukan berarti lo selfish Atau lo pengen main sendiri Pake AWP Tapi karena penggunaan lebih dari dua pun nanti Itu Saat gak efektif Ya Karena Dari lawan Bisa Mereka tuh bisa Apa ya Mereka kan Mereka rival semua Nah Ya Dan AWP Atau AWP Itu emang yang tipikalnya Harus fokus di Bidikan dia Gitu kan Ya Seperti itulah pokoknya Nah saran gue yang ketiga Adalah Ketika kalian menggunakan AWP Pastikan kalian mendapatkan Spot ketika spawn Di awal mulai round itu Nanti Spawnnya bagus Jangan kalian misalkan ada di T side Tapi spawn kalian disini Nah Nah Kalian bakal butuh waktu lama Buat Masuk ke tempat Nge-pick duluan Biasanya orang Itu kan biasanya disini Kalau teori side Itu bakal telat Bakal telat banget Kalian datangnya Nah Jadi kalian itu Harus memiliki spot yang bagus dulu Ketika spawn Spot paling depan lah ya Spot paling depan Untuk melihat Dan Tau Spot-spotnya untuk melakukan pick Menggunakan AWP Misalkan dimit itu ada disini Mungkin Kalau kalian biasa ngeliat Kalau misalnya kalian punya spot yang lebih bagus Kalian bisa lebih pede Maju ke depan Dan turun ke Meksiko Nah Bisa ngeliat disini Kanan kiri itu lebih enak Atau Kalian bisa maju sampai kesini Kalian bisa nungguin dulu Kalau spot kalian bagus Nah Jadi intinya Saran gue yang keempat adalah Know your spot Tau spotnya Spot kalian sebagai AWP itu ada dimana aja sih Kayak misalkan di Cable ya disini Di Di Side Itu kalian bisa ngeliat dari sini Nah Ini udah enak banget gitu Nah Kalau saran gue yang terakhir adalah Lebih ke Apa ya Penggunaan AWP nya itu Kayak gimana sih Mungkin tadi Belia sempet mention Kalau temen Abel itu kayak gini Nah Kalau saran dari gue Disini adalah Penggunaan AWP itu Kalian gak akan selalu bisa Membunuh seseorang Menggunakan AWP Piercing Maksudnya piercing adalah Tepat kena di tengah Crosshair ini yang ada Plus gitu Di scope nya itu kan ada Garis tipis gitu Nah disitu Kalian gak bisa selalu Kenalin Iya Bukan masalnya Maksudnya selalu kena di tengah Itu gak bisa Jadi Kalau dari saran gue adalah Coba kalian menggunakan AWP itu untuk Diflick cara mainnya Jadi Nah Kayak digeser gitu Baru di shoot Jadi bukan Bukan gitu Mungkin bisa kayak gitu Ketika kalian Lawannya tidak terlalu hebat Bener-bener yang Emang lawannya itu Nah Kalau misalnya kalian Udah lawannya itu udah jago banget Sambil bunny hook gitu Kalian mungkin bisa Pake flick Ini ya Teknik flick Bisa geser dikit lah ya Iya Di flick gimana ya Kalau bahasa Indonesia itu dicongkel Cuman kalau pakai bahasa Indonesia itu Gak enak juga Gak congel dong Di tenggel-tengel dikit gitu Nah gitu lah pokoknya Nah ya gitu pokoknya Iya Nah itu dia 5 saran gue Gimana sih jadi Auper atau pengguna AWP Nah itu sih saran dari gue ya Jadi bukan gimana jago gitu Bukan gimana jago Tapi Pengguna AWP yang baik itu gimana sih Bukan dari skill Tips dan triks dari seorang Dimas Nah ya Itu tips dan triks dari gue So Ya buat kali ini tips dan triks Di legal game TV Itu dulu Buat penggunaan AWP Bagal gue kasih tips dan triks lagi Berikutnya Mungkin nanti apa Kalian mau butuhnya apa Gitu Gue bakal kasih tips dan triks Dan buat kalian yang mau Diajarin atau Tau tips dan triks Cara bermain CSGO Bisa langsung komen di bawah Yup bener banget komen Jangan lupa tekan Subscribe Botomnya di bawah Ada di bawah semua So Ya itu dia buat kali ini kayaknya ya Belle Dan thank you guys Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax